Al-Fatihah 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 Harissa gugur, maka komando berikutnya dipegang oleh Ja'far dan Ja'far bertarung dengan gigihnya di Medan Muktah, ketika di Medan Muktah, beliau tangan kanannya tertepes maka bendera dipegang dengan tangan kirinya ketika tangan kirinya tertepes maka beliau berusaha untuk mengapitnya maka setelah itu seluruh hampir di dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan, hampir lebih dari 90 bekas luka tombak pedang panah itu menancap di tubuhnya dan tidak ada satupun yang ada di belakang ini menunjukkan Ja'far bin Abi Talib menghadapi pertempuran dengan gagahnya Nabi Muhammad SAW menyatakan ketika mendengar kabar bahwa Ja'far bin Abi Talib tertepes kedua tangannya beliau mengatakan bahwa Ja'far kedua tangan Ja'far itu diganti oleh Allah SWT dengan sayap dia berterbangan bersama malaikat di surga nanti dan dia berhak masuk surga yang manapun dengan kedua sayapnya ma'asirul muslimin rahimani wa rahimahkamullah dan sahabat yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha radiyallahu'an beliau juga syahid di medan mu'tah ini tetapi ada sekelumit kisah dari luar biasanya sahabat yang satu ini inilah potret kehidupan sahabat yang Nabi sudah menyebutkan bahwa mereka itu adalah syuhada tapi mereka masih merasa tidak aman terhadap urusan akhirat sebagaimana ketika beliau membaca ayat dari surat Maryam dan setiap orang itu pasti akan melalui jembatan itu itu adalah sebuah ketetapan dari Allah SWT yakni yang dimaksud adalah jembatan sirotol mustakim yang ada di bungung Jahannam kemudian di ayat yang ke-72 beliau melanjutkan kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membuat bertekuk lutut orang-orang yang berbuat dosa Ja'far bin Abi Talib meneteskan air mata lantaran ayat ini sampai-sampai ketika itu dia berada di pangkuan istrinya dia meneteskan air mata kemudian dia merasakan ada air mata yang jatuh dari air mata istrinya kemudian Ja'far bertanya lima ada tabgi kenapa engkau menangis lihat ini bentuk romantismenya keluarga para sahabat r.a.w. istrinya mengatakan aku melihat suamiku menangis aku pun langsung menangis Masya'Allah ini adalah sebuah bentuk cinta yang Allah tautkan diantara dada-dada mereka tanpa harus dengan cinta yang palsu kemudian Ja'far kemudian Abdullah bin Rawaha menyampaikan bahwa setiap orang setelah dia membaca ayat 71 dan 72 dari surat Maryam dia mengatakan bahwa setiap orang itu pasti akan melewati punggung Jahannam yang membuat beliau menangis dia mengatakan bahwa aku tidak tahu apakah aku orang-orang yang diselamatkan apakah aku termasuk dari orang yang bertakwa ini adalah sebuah gambaran dari orang-orang di sekeliling Nabi orang-orang yang cerdas orang-orang yang tidak ujuk akan amal mereka mereka merasa belum aman sampai mereka bisa menuntaskan usia mereka di atas kebaikan seluruhnya padahal Nabi Muhammad s.a.w. jauh-jauh hari sebelum mereka meninggal Nabi sudah mengatakan bahwa ketiga orang ini gugur di medan syahid tapi mereka merasa bahwa tidak merasa leha-leha nyantai-nyantai di dalam hidup mereka mereka terus memompah diri mereka dengan amal soleh maka kita sebagai seorang muslim yang baik seharusnya juga seperti demikian hari-hari kita habiskan untuk terus beramal soleh sampai Allah s.w.t menghabiskan usia kita Allah s.w.t berfirman di dalam surat Al-Hijir ayat yang terakhir wa'bud Rabbaka hatta yak tiakal yakin beribadalah kepada Allah s.w.t kepada Rabb kalian sampai datangnya Al-Yakin yakni Al-Maut kematian aku lukau lihada fa'astaghfirullah hali walakum inna wal ghafurur rahim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati